Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pecinta channel biografi dan kisah. Channel yang mengupas biografi tokoh-tokoh dan kisah yang menarik dan inspiratif. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah. Imam Syafi'i dan murid lambat paham. Sangat mengesankan pada apa yang ditulis oleh Imam Bayhaki dalam kitab Manakib Imam Syafi'i, bagaimana cara Imam Syafi'i sebagai guru mengajar salah satu muridnya yang sangat lamban dalam memahami pelajaran. Sang murid itu adalah Ar-Rabik bin Sulaiman, murid paling lambat paham. Berkali-kali diterangkan oleh sang guru yaitu Imam Syafi'i, tapi Rabik tak juga paham. Setelah menerangkan pelajaran, Imam Syafi'i bertanya, Rabik sudah paham belum? Belum paham, jawab Rabik. Dengan kesabarannya, sang guru mengulang lagi pelajarannya, lalu ditanya kembali, sudah paham belum? Berulang diterangkan sampai 39 kali Rabik tak juga paham. Merasa mengecewakan gurunya dan juga malu, Rabik beringsut pelan-pelan keluar dari majelis ilmu. Selesai memberi pelajaran Imam Syafi'i mencari Rabik, melihat muridnya. Imam Syafi'i berkata, Rabik kemarilah, datanglah ke rumah saya. Sebagai seorang guru, sang Imam sangat memahami perasaan muridnya, maka beliau mengundangnya untuk belajar secara privat. Sang Imam mengajarkan Rabik secara privat, dan ditanya kembali, sudah paham belum? Hasilnya, Rabik bin Sulaiman tidak juga paham. Apakah Imam Syafi'i berputus asa? Menghakimi Rabik bin Sulaiman sebagai murid bodoh? Sekali-kali tidak, beliau berkata, Muridku, sebatas inilah kemampuanku mengajarimu. Jika kau masih belum paham juga, maka berdoalah kepada Allah agar berkenan mengucurkan ilmunya untukmu. Saya hanya menyampaikan ilmu. Allah lah yang memberikan ilmu. Andai ilmu yang aku ajarkan ini sesendok makanan, pastilah aku akan menyuapkannya kepadamu. Mengikuti nasihat gurunya, Rabik bin Sulaiman rajin sekali bermunajat berdoa kepada Allah dalam kehusyukan. Ia juga membuktikan doa-doanya dengan kesungguhan dalam belajar. Keikhlasan, kesalahan, dan kesungguhan, inilah amalannya Rabik bin Sulaiman. Tahukah kita, Rabik bin Sulaiman kemudian berkembang menjadi salah satu ulama besar mashab syafi'i dan termasuk perawi hadis yang sangat kredibel dan terpercaya dalam periwayatannya. Sang slow learner bermetamorfosis menjadi seorang ulama besar. Inilah buah dari kesabaran Imam Assyafi'i dalam mengajar dan mendidik. Semoga kita mendapatkan berkah dari Allah dengan asbab para ulama salafusolihin. Amin.